dan Bapak Ibu sekalian monggo terus diberikan masukan-masukan kita yang harus ini nah kembali lagi ke anak jadi ini sekalian ada suatu prinsip rata-rata masakan itu manteng di wadahnya ya kalau sekarang masaknya tubi dikendil ya manteng dikendil jangan berharap kita sekarang masak tubi di loyang matengnya di di artinya rata-rata orang itu jadi di wadah dia itu dimasak kalau kita masaknya itu di tempat yang jelek tidak setandar barangnya itu cacat ya kan cacat kalau sekarang loyangnya itu bangkok apa nasi yang membentuk ya benyong nah ini inilah yang menjadi pembahasan utama-tama kita rumah kita kenapa dulu dari mulai nikah dulu pembentukan rumah kemudian sekolah karena orang itu manteng di wadahnya itu menasak di prinsip yang harus kita nah anak-anak kita kalau kita besarkan tumbuh mateng di wadah yang rumah lembut penuh kasih sayang insya Allah kalau anak yang kita lahirkan penuh dengan problem dan problem biasanya yang paling apa namanya masalah itu ya problem di rumah tangga itu makanya apapun problem harus diselesaikan dengan baik jangan sampai sering-sering melibatkan anak ya kadang-kadang orang tua lagi kalau ada masalah bawa-bawa anaknya ibu juga gitu bawa anaknya udahlah biarkan anak-anak itu menikmati imianya anak orang yang gede aja belum tahan kok ngadepin kadang-kadang kok nggak pasang rumah tangga loh anak yang belum waktunya kita ikut-ikuti apa nggak hancur apa nggak takut kita aja yang sudah sudah ubah dan begini kadang-kadang ngadepin masalah belum sanggup kita aja yang sudah makan asam garamnya kehidupan kadang-kadang nggak kuat untuk dipakar ke anak yang baru umur 14 baru umur 16 apa nggak mentolih biarkan kalau ada masalah tahu jangan malah dipertajak pemberitahannya diperdetek sehingga duduk di kursi kebeginan belajar kebeginan itu makanya biar dunia rumah tangga nikmatin untuk suka-sukanya suami jangan berbagi kalau senang berbagi nggak apa-apa jangan dibagi-bagi ke anak kita biar berhenti biar bersih sempurna tumbuh dewasa dengan baik disini pelajarnya antem gitu ya cangup nggak gitu insya Allah ini kok insya Allah apa ya ya insya Allah insya Allah ya itu beda ya insya Allah sama insya Allah ya nggak tahu yang benar oke ibu adalah ustada ustada buat dunia ustada buat perpuan ustada buat anak oleh karena itu jadilah betul-betul cetakan untuk ustada minimal anak kita ada sosok-sosok yang kita tidak boleh lewatkan ya hadir misalnya ternyata orang-orang besar di sekitar kita karena ibu-ibunya besar saya bukan membebankan ibu dan membebankan orang besar itu rata-rata ternyata dibesarkan oleh orang tua ibu yang sosok-sosok besar contoh aja Imam Shafi'i sejak kandungan itu ayahnya meninggal kalau nggak sekarang ibunya hebat hafal Al-Quran mungkin Imam Shafi'i nggak mungkin Pak ada orang Muhammad yang tiup itu terjadi ulama ibu terimian sama dibesarkan mulai ibunya dan kakek imam ibnu hajar malah terbiatu sejak kecil kenapa mereka itu Ali bin Abi Talib lihat Ali bin Abi Talib lihat sejak usia kecil sudah ditinggalkan Abu Talib hanya dibesarkan oleh ibunya yang miskin kemudian Rasulullah hanya berat jasa karena kecil juga dilawat Abu Talib Biro ingin balas Ali diminta untuk dilawat kenapa mereka besar karena memiliki jiwa besar dan suka bermikir yang besar berpikir yang besar akhirnya perjuangan jadi ulama ya masalah kecil ganti lebih setiga keturutan nambah ya bagaimana bisa jadi pahlawan anak-anaknya sekarang sandal kurang cek kurang cek lidikit aja nah kurang ini terus pinginnya serbet kalau berpikirnya kecil-kecil begitu ibunya imam syafi enggak pernah berpikir kecil-kecil begitu cemen cemen gak kemen gak oke sekarang kita masuk ke dalam jangan berpenci anak Allah berfirman berpikir kecil-kecil hvorang cek Jadi lihat dulu, kalau dikasih anak perempuan, kesel, jengkel, marah, kecil, sampai mukanya hitam pada orang marah. Kenapa? Diungkapkan hitam. Karena memang orang marah itu kolesterolnya meningkat terus membuat muka, makanya uswadah. Uwadah di dokum, kenapa saya harus punya anak perempuan? Setelah Islam datang, subhanahu, makanya Rasulullah itu paling berhatian sama perempuan. Pernah ada orang batui datang, anaknya lagi datang lari-lari dicium, diletakkan di pangkuannya. Perempuannya datang di pekanan, diletakkan di depannya. Kenapa kamu tidak letakkan dua-duanya di pangkuan kamu? Itu perhatiannya Rasulullah. Dan bahkan adik-adik-adik bukan hanya sebatas gitu. Bagaimana Rasulullah meletakkan dasar-dasar tarbih khusus perempuan. Malah Rasulullah s.a.w. mengatakan, Menudutulia, siapa yang hujir oleh Allah, Dengan anak-anak perempuan ini sesuatu, Sabar, tetap dalam kondisi dia tetap. Tarbihah, perhatian, Dia akan menjadi penangkis dari neraka. Alhamdulillah. 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 Makanya, Lalu ujung-ujungnya Bapak punya anak perempuan, Terus kalau nikah dapat apa? Dapat apa? Laki. Maksud dapat perempuan. Jadi, gak usah kecil. Yang laki dapat perempuan, Yang perempuan dapat. Jadi, udah. InsyaAllah. Dan mikir, Kita terus, Dilih anak kita, Sampai pada tingkat kesempurnaan, Bahkan di dalam firman Allah, Bisa dilihat surat syuruh, Ayat 40, 9-50. Bagi Allah, Kerajaan lagi dan bumi. Berarti di sini, Yang menentukan, Yang mengendalikan, Yang mengatur, Semua, Di bawah kekuasaan Allah, Di tangan Allah. Ya khluku ma'ya sya'a, Allah menciptakan, Pergantung keendaknya. Ya ha'buli ma'ya sya'u inasam, Allah memberi perempuan, Wa ya ha'buli ni'i ma'ya sya'u tukur, Dan memberikan, Kepada orang itu, Kena wakil. Dalam ayat ini, Kenapa Allah, Mendahulukan perempuan, Daripada laki, Tidak laki, Inas, Dan pertanyaan berikutnya, Kenapa Allah, Menggunakan, Tekna giro, Inasan, Ketika menghadirkan lagi, Al-Zukur Ma'rifat, Ini lebih tajam lagi, Kalau kita belajar bahasa Arab, Kenapa di selain, Inasan, Karena, Anak perempuan itu, Kemampuannya, Berbeda-beda, Kelebihannya berbeda-beda, Macemur, Inasan, O-Zukur, Memang, Sudah, Sudah, Otomatik, Diperlakukan, Secara, Baik, Dicintai, Orang semua, Makanya, Allah dudukan, Orang-orang yang, Diakhirkan, Mungkin, Dilemahkan, Mungkin, Ditindas, Oleh manusia, Oleh makhluknya, jadi ketika lahir mengajarkan, Allah menurunkan tak hilang, ketika nikah Allah menurunkan tak hilang kenapa? ayat yang berduanya Allah menikahkan laki dan berbuatan karena masyarakat nikah itu butuh kekuatan, penonjolan makanya yang tidak menurunkan laki-laki ada yang dijadikan Allah itu takdir harusnya diprotes sesungguhnya dia itu maha tahu dan maha mampu masya Allah pak hikmah mandun ada orang yang mungkin tidak tahu, mungkin mereka sebarang, tidak terima ada kisah menarik di buku judulnya Indonesia ditulis oleh ini seorang cendekiah dari Suria yang pernah kunjungan ke Indonesia tahun 59 ketika itu masih Soekarno dan bandaranya masih kemayoran eh pebayorannya kemana? pebayoran ya? eh kemayoran beliau cerita turunnya dan yang lainnya sampai pada akhirnya tinggal di Jakarta tinggal di rumah di sampingnya ada rumah besar tiap hari rame akhirnya saya ini penasaran ini kan rumah ini rame terus kenapa ini? ditengok ternyata rumah rumah penampungan anak-anak yang tidak memiliki kejelasan keluarga ada yang ditampung karena ditemukan di Jakarta ada yang nyati tapi pokoknya akhirnya dia mempunyai dialog suami istri ini sudah hampir putus asal mau cerai karena anak-anaknya akhirnya suatu ketika sungguh-sungguh ada rame-rame katanya ada bayi yang dibuang di sampah akhirnya seorang perempuan tersebut yang sudah hampir rumah penampungannya di ujung terbesit kenapa saya tidak memut anak itu? ternyata suaminya juga setelah ditawari cocok juga pengen juga dimutlah anak itu untuk menjadi anak setelah ikhode desainan lambat larut lambat larut selalu ada keinginan di hati untuk antung anak akhirnya akhirnya setia pada anak yang terlantar anak yang dibuang diserahkan orang-orang ke dia ngumpul lah kalau kurang lebih seratus dua puluh di rumah besar ketika saya datang itu hampir lebih tinggal delapan puluhan dan hebatnya ketika saat dia itu melancar dengan anak-anak itu semua mendapatkan kasih sayang seperti ibunya seperti bapaknya tidak paham 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 seperti ibu marah dan senyum seperti ibu sungkasih makan juga seperti ayah ibu dan kalau dikanya gimana aku mentah ibu-ibu kalau negatif pun seperti negatifnya akan kepada bapaknya ya dimarahi ya ini biasa tapi subhanallah bapak ibu itu anak-anak yang lulus dari situ minirmang esat sepanjang monologa dan ketika belum bicara sudah jadi pengacara ada yang sudah duduk di parlemen ada yang jadi dokter dan mungkin di antara delapan puluh ini masih udah sekarang hidup coba Allah tidak memberikan anak sama dia dengan berkat kesabarannya Allah kasih 120 anak sholat-sholat bahkan ketika ditawar oleh Syekh Ani Attaf kenapa kamu enggak titipkan ke pantai yang diperoleh oleh pemerintah apa namanya susah ya dia sudah tua ketika itu dia mengatakan apa bagaimana dengan anak ini yang saya besarkan dari mulai bayi ketika itu sudah umur 25 dan ketika itu sudah nikah dan mendampingi ibunya untuk merawat anak-anak coba ya akhirnya sampai selagi halit masih dikandung badan dan saya masih kuat dan mungkin saya melepaskan anak-anak ini dan suaminya duduk tersenyum simpul mengatakan aku akan setia di belakangmu untuk mendampingi anak-anak suruh ini hikmah tidak selalu kita temukan suruh itu di belakang anak surga tidak harus kita temukan di belakang Masya Allah ke luar dunia diselesa kesulitan sulit loh besar 120 gratis tidak adil membayar siapa yang membayar bapaknya tidak jelas ibunya tidak jelas ada pun jelas yang tidak ditampung di rumah kalau saya mencoba untuk nyari rumahnya dimana orangnya dimana tidak kita ya inilah sehingga ketika kita sekarang Allah takdirkan banyak anak itu pasti ada hikmahnya tidak usah bisa sakit bagian umat ini harus banyak anak Indonesia ditakuti manusia produktifnya banyak itu sekarang Eropa itu sudah diculukin Eropa Manula karena generasi mudah tidak ada Jepang sudah depan ketika Singapura sudah mulai ketakutan kekurangan manusia Indonesia masuk ke hati pikiran ke luar negeri jutaan di Indonesia masih kemerian masalah tidak begitu kena tsunami kena masalah masalah hebat makanya ditakutin tahun 2040 kenapa karena sekarang bapak ibu punya anak 21 sekarang hari raya nasi sarung berapa 21 sarung baju 21 terus kopia 21 emaknya kubung 21 sandal 21 baju 21 aduh hari raya apa nggak bisa tukuk di sana dibuka lumayan ada sampelnya ya 90 21 intinya ada logik dari sekarang anak sudah terlapan di Jakarta dari 21 itu di Jakarta itu 7 rumah kita asalnya mungkin di Cilpon atau di mana pergi modal 1 juta setengah pulang bisa 7 juta ini tinggalin 2 juta 1 juta 3 juta Masya Allah modal 1 juta setengah pulang bergembang menjadi 7 juta bunga awal cash nggak ada rugi Indonesia di luasnya kayak begini ibu-ibu kalau bisa tambah 4 ya kalau ketiga tambah lagi 4 5 6 7 kalau nggak ya tambah istri oke sekarang harus adil sama anak laki dengan perkuat nah ini istilah menekankan keadilan dan terus rumah seseleng ketika melihat orang tadi ketika sama anak laki digendong perempuan didudukan hal-hala alasawaitum kenapa kamu nggak menyamakan harus sama dalam hebat kalau anak laki dibeliin jam perempuan jajah anak laki beli motor motor semua anak laki kasih rumah rumah sini bahkan Rasulullah pernah mengatakan bersikap sama anak kalian kenapa as as bagun murugnya hadis ini ceritanya Nohman ibn Bashir diberi bapaknya sebidang tanah sementara saudara-saudaranya tidak dikasih ibunya protes saya nggak terima kecuali Rasulullah mau jadi saksi agar datanglah Nohman sama bapaknya Bashir rumah Rasulullah ya Rasulullah saksikan saya hari ini memberikan tanah kepada Nohman akhirnya Rasulullah menanyakan apakah semua anak kamu kamu kasih nggak dia tahu balikkan kembalikan saya tidak mau menjadi saksi kecualasan Rasulullah mengatakan culas setelah itu belum mengatakan i'adilu baina'uladikum bersikaplah adil kepada anak-anak karya apalagi sama perempuan oleh karena itu masalah pakaian harus adil dan adil itu bukan rata-rata kalau rata-rata semua satu meter satu meter eh kasihan yang SMA eh kalau SD cukup cukup itu kalau SMA adil ialah memberikan hak sesuai dengan porsinya porsi SMA kain butuh tiga meter antur jangan kasih satu setengah meter SMP butuh dua meter kasih dua meter SD satu meter duit jajah juga begitu bayaran sekolah berikan sesuai hak sesuai porsinya itu itu adil makanya kalau adil itu selalu nah ini kasih kuat gua semua itu adilnya orang tua bagi rambutan wah adil yang hakiki adalah pembagian sesuai dengan kebutuhan makanya Islam di dalam memberikan warisan itu beda yang laki dengan perkuat bukan gak adil karena Islam memandang sesuai dengan porsi kebutuhan sekarang contoh laki kan mendapatkan dua kali lipat dari perempuan kalau laki dapat lima puluh juta berarti perempuan dapat dua puluh lima juta sama-sama belum nikah setelah ditinggal meninggal orang tuanya menikah ya meninggal terus menikah sekarang habis menikah dua-duanya banyakan mana laki lima puluh dipotong untuk mahar sepuluh juta untuk pernikahan sepuluh juta untuk katering lima puluh juta untuk apa lagi surat-surat KUA terus ngontrak rumah habis perempuan dua lima utuh tambah mahar tambah kandu tambah serah-serah ya dibuka sekarang banyakan mana rekening itulah Islam makanya adil itu dipandang dari sisi kebutuhannya bukan sekarang satu-satu itu adil makanya kalau itu bisa saja totim totim bareng-bareng itu akhirnya adil itu tidak benar saya kira itu sekarang saya buka tanya jawab ya mudah-mudahan tidak ada yang tanya biar cepat selesai silakan ya silakan Bapak Redu saya sebetulnya ingin melanjutkan tentang masalah pendidikan seksual tapi kapan-kapan deh kita adakan sebetulnya pendidikan seksual ini penting karena pada perempuan pada anak-anak yang sudah mengijak SMP SMA tapi saya ingin nanti ada parenting khusus untuk menyoal pendidikan seksual dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah sehingga kita itu tidak salah kita bisa mengantisipasi kejadian-kejadian apalagi sekarang ini perkawulan bebas ya kondisi-kondisi lingkungan kita tidak mendukung gampang terjemah maka ini penting insya Allah dan insya Allah tanggal 2 ini nanti anak-anak ibu kita akan adakan daubah judulnya menjadi bidadari cantik alat islami ibadah buku saya yang khusus memang saya tulis saya peruntukkan untuk perkuat supaya menjadi tidak dari cantik alat islami bukan alat jahiliya bukan alat kadarnya juga cantik betul alat islami ya silahkan mungkin ada yang silahkan bapak ibu bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ada pertanyaan terkait pendidikan karakter kalau saya lihat memang pelajaran media dan pelajaran kulit kulit itu memang sudah cukup lengkap banyak yang ingin saya bernyakan apakah pendidikan apakah memungkinkan bisa ditambahkan satu slot khusus untuk pendidikan karakter pengetahuan seperti bagaimana dia menghargai orangtua terus kemudian orang lain terlalu bisa melikuman dan masyarakat karena kalau saya lihat sebenarnya di kulit-kulun itu kan memang ada pembahasan biasanya di BMP atau PPKM dulunya ya kalau di kulit-kulun pun terlibat tapi untuk yang orang-orang itu yang seperti apa itu memang pasti Assalamualaikum Oke kulit-kulas yaitu kulit-kulun tahun 2013 itu sebetulnya ingin memandukan antara pembentukan kecerdasan intelektual sama spiritual tapi akhirnya gagal juga yang menonjol adalah pembentukan kognisi pembentukan afeksi lemak dan pondo tidak pernah terpengaruh mengkurtilas mengkurtinem mengkurti apa terselah intinya prinsip pembentukan pendidikan kita berbijak kepada tiga penanaman ilmu pengetahuan pembentukan sikap pembentukan keterampilan nah inilah yang terus kita dicabarkan di alam daya kalau pengetahuan mungkin lah Insyaallah nggak ada nggak ada beda sebab mau sekolah dimanapun sama intinya beda-beda dikit seperti kerupuk tebelnya sama lebarnya ya Bapak mungkin kalau menyekolah karana di luar sana mungkin kerupuknya lebih lebar tapi tipisnya kurang ini tebelnya kurang Anda dapat kerupuk lebih tebel lebarnya kurang cuma dilihat aja di kaleng kerupuk itu Pak makanya kalau ada orang pilih-pilih kerupuk ditipu oleh kerupuk sebetulnya bedanya lebar sama tebel nah yang tidak ada adalah sikap nah sikap orang tua ada PR-PR kok contoh di laki-laki sudah kita biasakan kalau libur panjang wajib memicat orang tuanya dua kali minimal minimal makanya kita kasih bekal tetapi lebih cepat terus membuat halakong pak di rumah anak-anak tetangga dapat lima enam dan nanti ada laporannya terus diajak atau mengajak orang tua ke itu ada PR-PR syukur-syukur ibu membuat bapak membuat kaji sendiri lebih daripada sekolah contoh saat liburan di rumah harus ada waktu sesekali di rumah mau di taman mau di mana duduk ya harus mahal-mahal taman untuk suruh pati keliling lima kali aja sambil ngobrol dan capai juga itu cekeraman atau kita ke warung basur ya lima orang tiga makhluk kan mirip nah disitu kita ngobrol-ngobrol deh gimana kondoknya ada apa ini jangan pulang jangan pulang 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 nonton TV bebas ini bebas tanya pelancaran yang kamu mau sukai apa gak ada ini ini pas koyok aku ini persis deh terus sama teman-teman kamu gimana sosialisasinya pasti ada nanti ngetus itu kan cuma modal semangkau gak sungguh-sungguh sambil kita lihat sosialisasi makannya ini kok kok ada kok makan tangan kiri masih disampaikan ke kepala sekolah anak saya kok masih makannya seperti ini jadi ketemu terus sama adiknya adiknya adik ini tanya karena kos berapa ada berapa gak tahu kelas saya berapa parah gitu dia bilang letek sekali-kali sekalian aja nomor berapa deh mantap gitu nah dari situ ada ada sosialisasi hubungan batin sama orang tua jangan direminkan makanya makanya kalau sekarang sesekali makan itu bukan makanya tempe ini sekali-kali puas-puas enggak enggak kalau itu gampang dari pagi pada sore lain aja di rumah apalagi ya kadang-kadang kadang-kadang menganggap orang tua itu berbeda itu nah ini perlu makanya perempuan ini harus sering sering ketemu insya Allah kalau saya ketakutan saya hilang tadi ya enggak engkau pangkir enggak engkau macam-macam bapak silahkan dia hari ke sini ya enggak engkau sosial silahkan ke sini masalahnya tadi enggak engkau KBM itu aja sebetulnya kita pingin makanya ingin kita cari bagaimana bahkan saya lagi merancang khusus untuk fitri ini ada dahulu semua anaknya bapaknya ibunya kita kemarin semua enggak tampung semua ya kita utak semua hahaha itu itu sanggup enggak kira-kira bukan barang tapi ke semua di hutan sekalian aja di sana di sana kemarin ada penawaran ada di itu di bandung itu yaitu ada tempat tempat bisa semacam tidak itu bisa kita tinggal mulai itu itu Alhamdulillah karena miliknya jamaat haji kemarin silakan 500 bisa kita enggak usah kita menyatukan visi misi apalagi suami istri enggak pernah ketemu nombornya 300 nah kita menyulit cuma ada anak ada ibu masya Allah kita keber semua kita training semua kita plan semuanya ini lo islam ini lo berumah tangga setuju kan terserah terserah tentukan waktunya kita tinggal menyesuaikan yang penting waktunya kosong jauh-jauh hari Sabtu Ahad Seneng bencaman anggung-anggung jauh sekalian macam-macam enggak balik udah enggak balik enggak balik enggak 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 kena diatur enggak balik insya Allah ini program karena ini enggak saya programkan untuk lahir-lahir ini saya programkan untuk perempuan kenapa? karena di perempuan enggak ada umste kalau lagi kan ada umste ke Mekah Medina di Sonobil di Tarbiyah oleh ulama-ulama perempuan enggak mungkin karena terlalu tinggi kosnya pasti ada pendampingnya dong kita bikin acara itu aja kemana atau kepangkai suka lihat macam-macam menggelamin aja itu enak di sana ada acara barbecue ya bakar-bakaran ya terus mungkin ada acara untuk anak sendiri orang tua sendiri nanti ada konseling materinya bukan hanya seperti ini ada afidah ada rumah tangga bahkan ada manajemen pengelolaan belanja rumah tangga sehingga di sini kita ada kebersamaan minimal kebersamaan dan tambahannya adalah materi pengelolaan ada lagi yang banyak silakan selalu merupakan saya langsung aja tanya anak saya itu kalau pas bulanan itu kan yang pertama ditanyakan hampir buka Facebook terus komunikasi dengan teman-teman lamanya saya tegur ya kan satu bulan nggak buka beberapa masa nggak dikasih nah jadi kira-kira semuanya penimpal caranya jadi pendidikan itu butuh kasih sayang tidak hanya kasih dong apa-apa dikasih minta HP dikasih itu namanya gak salah sayang pendidikan itu harus kasih ya sayang apakah itu bentuk ungkapan sayang kita andai bilangin aja ke anak kita tegas seandainya kamu nggak menggap HP satu tahun penuh kurangnya apa dalam hidup kalian kira-kira hanya sekedar tandung-tandung tapi kalau sekarang Bapak harus ngasih kontrol kontrol jangan anak dilepas di dalam tiga tanpa kontrol satu melepas anak dengan temannya tanpa kontrol di depan TV tanpa kontrol di depan gadget tanpa kontrol itu aja kontrol ada pun TV sampai hari ini saya nggak berhenti memasukkan rumah saya karena anak belum bisa punya kontrol efektif ya karena belum punya tapi dikontrol untuk memegang HP untuk apa saja apalagi sekarang WA kan bisa dikroning kan bisa kan ada program kan nggak ada masalah HP itu dikroning WA nya kita kontrol bantu terus bikin grup untuk keluarga bapak ibu anak itu nanti nanti di situ ada tausia-tausia kita sampai ya gitu apalagi sekarang sudah warga besar nggak apa-apa sehingga di sini ada pesan ada tausia dan ada kumpul-kumpul itu semua untuk media kontrol dikontrol memang kita ke depan boleh nggak boleh suatu ketika anak ini akan pegang HP gitu akan pegang bagaimana sekarang orang tua melatih pegang benda ini baik-baik benda ini dipegang menghasilkan positif itu aja sekarang lewat apa simpel pengawasan ketat nggak bisa hmm udah selesai harus kamu mau buka apa ini nonton apa buka musik ya chatting sama siapa terus aja nggak bosan-bosan termasuk kontrol waktu sholatnya kontrol waktu makannya kontrol mandinya karena anak kalau sudah sama itu apalagi yang kelas-kelas SMP itu kalau sama game subhanallah pokoknya gila game makanya rata-rata kalau ditanya anak-anak sekalian siapa yang selama di pur main game oh nah kkb makanya pertanyaan saya akhirnya saya lubang siapa yang tidak main nah gitu itu saya ngacau 2 tiga itu pun HP-nya rusak ya pak game saya rusak agar ngajar ngomongin saya juga banget deh jadi terusak dikontrol teman-teman teman-teman mencoba mengkarantinan anak memprotekan anak tidak boleh berhubungan sama siapa jangan jangan Lepas Caranya gak best Coba Kamu bawa teman kamu ke rumah ya Nanti ibu jamu makan Di tes nanti Sebasing di go Teman-temannya Alhamdulillah Apalagi lebih seru lagi Nanti Bumi akan nyadakan jalan-jalan Penglih di antara teman kamu Yang paling dekat Nanti saya ajak teman laki-laki Pasti dia nanti Di pikirannya adalah Orang yang paling dicintai Paling dijadikan Jadi ini Oh teman anak saya ini Ketauan Oh pernah ada salah satu orang Tuan ngetes gitu Datang masa Allah Bahwa orang nyasak Nah ini tes Jangan hilangkan juga Wah kamu nih Ketihara Karena gini Wak Sama anak SD Dalam menedik Ajaklah bermain Sama anak SMP Ajaklah belajar kandang Sama anak SMA Ajaklah berteman Kalau kita tidak bisa menjadi teman baik Buat anak kita yang tingkatkan SMP SMA gagal Ada murah-murah ingin dibawa Jaga Cara Lalu ini Karena Jadi nyari teman Ngawur nanti Di sekurang juga Gurunya Korang menakutkan Makanya disini Guru-guru Saya bilangin Kalau kamu ingin ditakutkan murid Jangan belajar tinggi-tinggi Jadi Aku kunti lana Ya itu apa Mau ditakutkan anak Tidak Jadi Tidak Tidak Bulu yang dekati Seleting Tapi tetap di atasnya Ya Karena anak itu gak bisa Apalagi SMA Pak Seng Jangan gini Harus begini Gak bisa Bahkan seluruh kegiatan Di SMA Kita serahkan Dek Jadi nanya Jalan-jalan Itu kita serahkan Bunga-bunga yang gak suka Nanti sampai disini Mampu-mampu Gak baik Maci Kemana Silahkan Ke utar Sampai ketika Keletuk Punya Jalan Ketika lulusan Ada jalan-jalan itu Kita kasihkan Cuman Kita kasih Pertimanan Pertimanan Keamanan Dek Kalau di lautan itu gini Tepat mati Terus Kena Badai Ini Keamanannya Gimana Kamu Kira-kira Mikir gak Oh Kalau gitu Ke Jogja Jangan Bisa Di sana Naik itu Oh yaudah Ya Tapi Resikunya disana Naik turun Sampai Oh gak apa-apa Tenaga muda Naik gunung Sanggup Sanggup Nek hilang Gimana Bismillah Tawakkah Bapak 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 Terlambat Bapak Bapak Dari turki Dilaporin Pak Anak saya Sampai 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 Berkumpul Tidak Timpon ini Ternyata Sinyal Gak ada Terjadi Apa itu Ketika itu Kabut Sudah Subhanallah ketemu fotonya itu ada kamar Allah sampai ini ngerjain saya mas saya dimakna pun bukan berarti bebas, umrah, enggak pak saya itu terlalu manteng ibu-ibu bukan berarti saya enggak nulis, enggak ke foto itu grup itu saya lihat saya macam-macam semua grup itu saya lihat nah ini ibu, ini ini ibu ini, ngomongnya begini saya lihat kalau teman-teman baru ngomong saya bilang, nah tulisan saya itu nulis teman banget enggak enggak ya baru saya pelarin kalau enggak saya bantu aja, oh gini-ginya saya bantu ya saya itu enggak punya grup apa-apa saya lepasin semua grup-grup dengan ustad ini saya lepasin semua grup dengan luar saya enggak ngomong tapi grupnya pondok ini seamret ya iya di personit aja berapa belum karyawannya, belum pimpinannya, belum ini itu paling paling ada apa dan Alhamdulillah Allah mudahkan loh cuma digunakan dalam lo positif Alhamdulillah ternyata efektif dimanapun enggak usah bikin program informasi sekolah susah-susah mahal pakai wilayah pantau oh pimpinan gini kebseg begini anak-anak gini TK, SD, SMP, SMA yang perempuan, yang laki semua kita pantau belum itu ada apa makanya cepat responsif kalau ada masalah langsung biarpun saya itu dimanapun selalu langsung ini masalah kepala sekolah SMP saya boleh beropan ini ada masalah ini selesaikan kalau memang krusial kita perlukan ke pemimpin biasanya pemimpin diskusi diskusi on air sampai pada kesimpulan menghujud seperti ini solusinya baru nanti terjun ke bawah survei cek bener enggak gitu saya kira itu Bapak-Ibu sekalian Insya Allah Ibu ada yang tanya? berpandang ini Ibu satu aja deh silahkan ya silahkan kalau begitu tenang kita cukupin sekian saja yang penting ibu-ibu enggak protes saja aman dan insya Allah pertemuan paling penting kita pertama mudah-mudahan menghasilkan satu kesimpulan anak kita disini buah hati kita disini semakin hari makin baik menjadi wanita yang sualihah was sualihah kewanidat insya Allah kita akan adakan parenting berikutnya semester itu minimal dua kali ya insya Allah nanti diatur lagi sama empat anak kita akan ketemu lagi mungkin menjelang akhir tahun kita akan soal kita akan angkat masalah-masalah yang krusial masalah-masalah yang kontemporer di anak-anak kita kita akhiri subhanallah wa'alaikum warahmatullahi